Putra kedua Nagita Slavina dan Rafi Ahmad, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, tengah menjadi idola. Selain Kiowo, Cipung merupakan bayi cerdas karena sudah hafal alfabet, walau masih berusia 1 tahun. Usut punya usut, kepintaran Cipung ini juga berkat hasil didikan sang babysitter, Susrini. Biasa bersama, Susrini dan Cipung harus menjalani LDR untuk sementara waktu. Pemilik nama lengkap Rini Perdianti itu pergi mudik ke Ciamis, Jawa Barat. Gak cuma mudik, ia juga menghadiri wisuda sang buah hati, May, di SMKN 1 Ciamis. Di sisi lain, banyak netizen yang terpikat dengan visual May. So, seperti apa sih visual cantik anak Susrini yang sukses bikin netizen kelepak-kelepak? Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Susrini membagikan potret anak pertamanya melalui Instagram Story. May terlihat anggun dan elegan dalam balutan kebaya warna pink dan rok batik yang selaras. Rambut May juga ditata dengan gaya sanggul yang rapi. Wah, cantik banget ya. Kecantikan May tersebut menjadi topik hangat. Saking cantiknya, banyak netizen menilai May terlihat mirip dengan Yuki Kato. Apalagi ketika May memamerkan sungguh tipisnya. Gak kaget kalau banyak yang berbondong-bondong mengombali putri Susrini tersebut. Susrini dan May tampil memesona dalam balutan kebaya yang sama. Selain kembaran outfit, pasangan ibu dan anak ini juga memakai gaya make-up senada. Bedanya, Susrini mengenakan kerudung pink yang selaras dengan warna kebaya. Kembaran kebaya dan make-up, Susrini tentu mengabadikan potretnya bersama May. Keduanya berselfie manis seakan buktikan mom and daughter girls. Lulus SMK, May pun tersenyum seraya memperlihatkan kalungi sudah dan baket bunga. Sementara Susrini bergaya kiowo di sebelah sang putri. Gak hanya selfie, Susrini dan May juga melakukan pemotretan berdua. Tersenyum manis, penampilan May begitu cetar dengan topik toga kelulusannya. Sebagai hadiah, Susrini tampak memberikan buket bunga untuk anaknya. Pasangan ibu dan anak ini tampak sama-sama menawan. Netizen terus-menerus mengagumi visual May. Mereka gak ragu menanyakan status May ke Susrini. Sejumlah netizen bahkan mengajukan diri untuk menjadi calon matuh Susrini. Ada juga yang menilai kalau May bisa menjadi artis di bawah naungan Trans Entertainment. Wah, gimana nih menurut kalian? Susrini tak menutupi rasa bangganya saat menghadiri visuda May. Dia sempat berfoto dengan sejumlah teman maupun guru May di sekolah. Udah cuma cantik, Susrini maupun May juga bersikap ramah selama di acara kelulusan tersebut. Well, itulah sederet pesona cantik May di hari kelulusannya. Momon mana nih yang membuatku terpikat sekaligus kagum? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari Susrini dan selebriti Indonesia lainnya, yuk cek wawkeren.com. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kembali